Halo, selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya, Wong Gandeng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun Karena percakapan kita kali ini akan saya masukkan ke dalam konten Youtube saya Bagaimana ini, Mbak? Dari kemarin-kemarin sampai telpon Ada apa? Seperti apa? Ya, gini, Mas Bisa kan itu saya diproseskan Itu apa? Itu, itu, anu, anu, itu, itu Proses, Hong Kong Samen mau berangkat ke Hong Kong lagi Iya Samen sering nonton konten saya enggak? Sering Nah, kan samen lihat, baca yang proses Saya selalu meminta KTP Indonesia sama KTP Hong Kong Nah, samen adanya apa? Data Adanya KTP sama paspor KTP Indonesia Paspor Iya Paspor lama ada Paspor lama ada Terus samen sekarang paspornya masih hidup? Iya, hidup 4 tahun Oh, nama paspor sama nama Hong Kong sama? Atau paspor nama KTP Indonesia sama enggak? Sama Samen foto Kan saya bilang Oke, nih Samen foto Baru nanti saya kirim ke PT Nanti PT-nya telpon sampean Karena dari Foto KTP sampean dan paspor Hong Kong itu kan kita bisa tahu Ada perbedaan data enggak? Ada yang perlu diluruskan enggak? Kan kayak gitu-gitu loh Bisa dipahami enggak? Iya Paham Oke Dari kemarin telpon cuma nanya itu saja Iya Ada lagi yang Tapi Gimana? Saya dulu kan pulangnya kan cuti Mas Andro Tapi saya enggak kembali lagi Itu Ada masalah enggak mas? Berarti Samen nge-break Halo? Halo? Iya Maksudnya saya kan pulang cuti Tapi saya enggak kembali lagi Iya berarti kan Samen nge-break Atau kabur Bisa enggak mas? Ada masalah enggak nanti? Iya nanti kita akan ngomong sama PT-nya Samen pernah punya masalah Kabur Dan kepingin balik lagi Ibaratnya kayak gitu kan Ya berarti kan nanti memang Bad record Samen Bad record karena kabur Jadi Kita enggak bisa menjamin ya Selama meroses ya kita Proses aja Tapi kan kita jujur kita sampaikan PT-nya mau enggak memproses Yang posisi kayak gini Kalau mau datanya aku sodorin Kalau PT-nya enggak mau Ya kita cari PT yang mau Kan kayak gitu Intinya Intinya kita berusaha Ya Jadi saya enggak pernah mau Ingin janji Janji-janji yang bagus-bagus Kesampaian Tapi kita berusaha Barangkali masih ada rejeki Buat kita Kan kayak gitu tuh mbak Iya Jadi enggak ada masalah Ya kalau di logika Ya sekali lagi Kalau di logika Ya jelas Catatan Samen akan tetap ada Kalau di logika Tapi sekali lagi Kalau memang mau Ya coba kita bantu proses Ya Kalau PT-nya terima Ya mungkin sampai nanti akan ditelepon Soalnya Kemarin Ada juga yang enggak jujur ke saya Kan Samen kabur ya Kabur Nah ini kriminal Jualan gamis di Victoria Park Buktinya dia berangkat Sampai Hongkong sekarang Oh iya mudah-mudahan Loh lah iya Yang jelas-jelas melanggar peraturan Itu kan melanggar peraturan Iya Dan itu melanggar peraturan Hongkong Kalau Samen kan kabur Iya Jadi kalau dihitung tingkat Pelanggarannya itu Sebenarnya lebih beratan Yang jualan gamis Menurut saya Iya melanggar Melanggar aturan Di negara Orang kan Makanya Sebenarnya Samen juga melanggar Karena keluar enggak pamit Cuman kan Pulangnya pas cuti Ya anggap aja Ya sudah Kabur Cuti gitu aja Dan jangan diulangi lagi ya mbak Gini loh Kalau Samen ulangi lagi Nanti jatuhnya begini loh PT itu selalu cari-carikan ibaratnya Bener enggak? Iya Nanti bisa jadi karena kesalahan Samen Dia bisa cari-cari Untuk menaikan potongan Iya Ya makanya saya ngomong Kesampean Nanti Jangan Jangan Tiba-tiba kok kaget Atau ABCD Karena sekali lagi Kadang-kadang Enggak masuk akal mereka Karena Sekali lagi ya Saya bukan orang PT Sekali lagi saya bukan orang PT Dan saya bukan bagian orang PT Cuman ada anak Minta tolong sama saya Tak serahkan ke PT Nanti kalau misalnya Di PT Terlalu ribet Gini-gini Gini ABC Samen mundur juga enggak apa-apa Samen pamit toh saya Jadi saya bisa menjelaskan ke mereka Yang saya males itu Kadang-kadang Anak-anak sudah ngasih kabar ke saya Habis itu ke PT Gak cocok sama PT Tiba-tiba kabur Gak ngubungi Karena Saya punya dua PT Yang pertama Itu dokumen ditahan Yang kedua Ada dokumen yang gak ditahan Nah anak-anak yang semprol-semprol ini kan Yang dokumen gak ditahan Tahu-tahu kabur Dan gak bisa dihubungi Gak ada masalah Saya biasanya ditelepon sama orang PT Anaknya kabur Ya sudah Pak Mohon dimaafkan Saya harus mengganti bagaimana Pak Kan seperti itu Enggak apa-apa Mas Sandro Karena saya Ngasihnya anak ke mereka kan banyak Karena saya juga Di Youtube Pak saya bilang Jadi kalau ada sesuatu yang Tolong transparan Bisa sampaikan ke saya Tapi kalau Bapak gak mau menyampaikan Ya sudah Saya akan nyampaikan ke anaknya Bapaknya gak mau menyampaikan Yang punya PT Nanti akan sampein tanya sendiri Kan seperti itu Jangan sampai saya diadu Kan ada juga anak yang adu Kata Sandro kok kayak gini Pak Kayak gini Nah saya jelaskan posisi saya Saya bukan orang PT Sekali lagi Kalau diadu Dia pasti akan Ya sudah proses saja sama si Sandro Pasti akan dibegitukan Kalau dibegitukan Kan ya jangan sangket hati Kan begitu Karena saya juga tidak ada Ikatan sponsor PL Yang harus tanggung jawab ABC Cuman kenapa saya minta data Karena takutnya nanti Ketika bermasalah di Hong Kong Terus kita nyarinya Kalau kita pegang dokumen Kan kita bisa lapor polisi Karena banyak sekali Ya kita kan gak ngerti Jagain buruknya Kita kan gak ngerti Waktu kumpul Bisa jadi dia frustasi Saya yang bantu proses Tahu-tahu dia hilang Kemudian aku ditelepon sama agent Telepon sama Misalnya agent ngomong Anakmu loh Gini 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 Hilang Blah 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 Kalau aku punya KTP Kan aku langsung ke kantor polisi Aku laporkan sendiri Kan seperti itu Jadinya aku masih pegang data Kan banyak juga Yang Hilang Terus keluarganya Nonton Youtube channel saya Terus nanyain istrinya Terus tak tanyain KTP Istrinya ada gak Yang KTP Hong Kong Enggak Tak tanyain PT-nya di Indonesia Tahu gak Enggak Terus PIE nyarin nih Minimalnya PT di Indonesia Kan tahu Kalau tahu dia nganterin Kan jelas bisa ditanyain Karena PT itu Pasti pegang data Itu loh Makanya kenapa Saya minta data Karena Jageni yang kayak gitu Mbak Soalnya Saya ini Nampani masalah Ngalor Ngidul Ngetan Ngulon Iya paham Saya mas Jadi gak apa-apa Saya pun mau dibohongi Mau diapusi Mau diselitutin Gak ada masalah Suatu saat Kalau kena masalah di Hongkong Paling ya telpon saya lagi Nyari mas Sandro Saya pede aja Tapi kalau dia gak nyari Berarti dia gak kena masalah Ataupun dia kena masalah Tapi dia malu Mau nyari Saya kan gak ada masalah Buat saya Saya berusaha Tidak menganggap Setiap manusia itu jelek Tapi kalau ada sesuatu Yang jelek Saya sampaikan Di depan pastinya Dan saya tidak Berwenang Dan berhak Terhadap potongan Di PT ya Bu Jadi kalau saya ditanya Sekali lagi Saya gak bisa menentukan Tepat pastinya potongan Tapi beberapa Yang sudah Proses dan nyampe di Hongkong Dia cerita sama saya Ada yang di Kisaran 2000 Yang paling tinggi Di kisaran 2800 Itu selama 6 bulan Ya Apa kok beda Karena keperbedaan data Iya Saya kadang-kadang kan ngomong Ada yang nangis-nangis Ini pernah pengalaman saya Nangis-nangis Ditageh utang Di Indonesia Utangnya banyak Sampai gak bisa tidur Mas Aku ditolong Aku mau berangkat ke Hongkong Gimana caranya Oke Datamu yang ada mana Tak serahkan Datamu gak sama loh ya Kalau datamu gak sama Pastinya PT akan minta uang Tahu sendiri Proses di Indonesia Kayak apa Kan Saya gak perlu bercerita kan Indonesia seperti apa Tahu sama tahulah Intinya Yang penting Sampai berangkat Oke Begitu dia berangkat Dan potongannya 2800 Sempat dia ngomel ke saya Mas kok potong aku Gwedeng ini Terus aku bilang Mbak Aku ngomong Aku kan gak melok Ndwe PT Nek sampe deal sama dia Aku kan gak ikut-ikutan Tapi nek sampe nerak aku Saiki Mending ayo tukaran Biaran saat durungnya proses Timbangannya Saiki tukarannya Kan saya bilang begitu Iya Jangan ngejak tukaran Ketika semuanya Sudah berjalan Dan dia sudah menikmati It's not fair Itu gak fair Iya kan Kalau sampe nuntut Nuntutnya ke PT Jangan nuntut ke saya dong Bener gak Iya Saya bukan yang punya PT Dan saya pun Orang ngongkon sampeyan Sampeyan yang nelpon saya Kan kayak gitu tuh Iya 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 mas Betul Gak apa-apa Makanya saya Lan-lanan gitu lah Ceritanya di depan Biar saya itu legowo Gitu loh Kalau nulungi orang itu Enak gitu loh Jadi gak selintutan Ngomongin potongan sampe segitu Bahkan saya kadang-kadang Ditegur sama PT Mas gak usah ngomongin potongan Pak Saya naik di Youtube Saya punya kredibilitas Saya kepengen dipercaya orang Ya kalau sampe Gak tersakiti Ya sudah Anak yang dari saya Gak usah diterima Gak usah diproses Kan sederhana Saya kan percaya Sama-sampeyan Ya sampeyan bagaimana Ngomong sama anaknya Saya pun Kalau anaknya punya masalah Di Hongkong Saya backup Boleh nyari saya Saya bilang kayak gitu Ya Karena di dunia ini Kan yang paling sulit Jadi orang yang dipercaya Tau bu Iya mas Betul Selama kita bisa dipercaya orang Jaga itu kepercayaan Gak gampang Soalnya Bangun kepercayaan Saya naik di Youtube Sejak 2018 Sampai detik ini Ya namanya manusia kan jauh Namanya manusia itu Tidak ada gading yang tidak patah Pasti saya juga punya salah Saya juga punya keliru Tapi setidaknya Kalau saya sudah menyampaikan Di depan Setidaknya Saya sudah Memberikan gambaran Kalau mau maju terus Monggo Kalau mau mundur Gak apa-apa Saya bukan farel Saya boleh dibanding-bandingkan Iya mas Kalau farel kan Ojo dibanding-banding Kan kayak gitu Kalau saya boleh Bebas Mau banding-bandingin Bebas Gak ada persoalan Begitu Yang saya juga bisa dicari kok Bisa ketemu dengan saya Di Coswebid Kadang-kadang Yang proses kemarin Yang cuma punya paspor doang Saya datengin ke bandara Dia ngomong Sama orang ejennya Siapa itu Itu PL ku Dia bilang kayak gitu Karena ya Iya kan Saya ditangisi Mas aku jaluk Tulung Aku tulung Aku tulung Ada PM Dataku Ini Alhamdulillah Sekarang baik-baik Dia gak nuntut Tapi aku ngomong Majikan Hongkong Ngeri Majikan Hongkong Jahat Majikan Koyok Telek Saya bilang Selalu kayak gitu Iya Sampai tekuk Sampai tekuk Sampai sambat Tak tutup ipisan Sampai naik sambat Karo aku Kayak gitu Enak tau Aku kan ngomong terbuka Dan ini di konten Semua orang juga tahu Saya gak ada yang saya tutup-tutupin Saya ceritakan apa adanya Diterima monggo Dimaki-maki ya boleh Dihujat juga gak apa-apa Saya gak sakit hati Karena memang saya manusia Gita Iya lah Iya bu Sudah Sudah terjawab ya Dari kemarin Telepon-telepon Saya mohon maaf Kemarin agak ibu Saya ngurusi temen Ada yang Mau overstay Mau pulang ke Indonesia Saya ngurusi yang hamil Mau Nikah Saya ngurusi Mau melahirkan Iya Hamil itu Mau nikah Mau melahirkan Sedangkan KTP-nya mati Terus bingung Rumah sakitnya kayak gimana Bojonya juga gak ngerti Makanya aku harus dateng Tak omongi Karena di telepon Gak nyantol-nyantol Ya begitulah ya Saya kan Saya kan berharap Besok kalau di dalam kuburan itu Ada lampu neseng rojok terang Ben gak disikso Karo molekat Kan kayak gitu Iya 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 mas Ada lagi yang kira-kira Yang harus saya jawab Atau pertanyaan Bu E Cukup Yang paspornya Paspor Hongkong Apa yang Singapur Mas Yang masih hidup aja Yang masih hidup Itu Saya buatnya di Singapur Gak apa-apa Yang masih hidup Yang Dulu bikin di Hongkong Juga ada Gak apa-apa Saya main foto aja Bagian depannya Sama KTP Jadi biar Biar nanti mereka tahu Dan nanti saya ceritakan Kronologisnya sampean Kalau ada yang nelfon Dari PT Berarti dia mau Kalau gak ada yang nelfon Sama telepon saya Mas gak ada yang nelfon Saya kasih PT yang lainnya Oke Oke Siap Oke Nanti kontak-kontak Malik ya Bu Saya tunggu di Hongkong Semoga kita bisa ketemu Di sini Di rejeki yang lebih baik Amin 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 Makasih ya Mas Sandro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Saya tidak akan capek Dan tidak akan lelah Karena apapun yang saya perbuat Di hari ini Yang saya lakukan di hari ini Di sini dan di sini Sudah ada yang nyatat Biarkan yang nyatat di sini Yang di sini Kalau kalian mau nyatat sendiri Ya mungguh Karena sekarang banyak sekali manusia Yang membantu pekerjaan malekat Nyatatin Baiknya orang Atau nyatatin buruknya orang Stay tune my youtube channel And see you next video Bye 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 bye